Kalo kalian ngelawan hero tipis, memang bakal lebih sakit pake build yang critical dibanding build yang ini, ini, sama ini. Tapi tetep sakit sih guys nih, ya contoh ya. Gue taro Layla. Kalo gue critical nih, liat. 4 kali basic attack ya. Kalo gue pake corrosion, DHS sama ini, liat. 3, 4, 5. 5 kali basic attack, baru hilang. Jadi kalo buat lawan yang tipis-tipis, ya mendingan pake yang tadi ya, critical. Jadi kalo kalian memberikan damage terus-terusan, pake skill terus-terusan, kemudian juga kena damage terus-terusan, kalian bakal lebih keras. Gue suka banget gabungin 3 item ini kalo gue mainkan. Yo what up brother, welcome back with your boy like you disini. Dan pada kesempatan kali ini, gue pengen bahas mengenai item combo yang ada di Mobile Legends. Jadi kalo di combo-in, itemnya itu bakal lebih mantep, ataupun lebih overpower, jika digunakan bersamaan. Oke, ga usah lama-lama, langsung aja kita masuk ke pembahasan videonya. Nah, kita bakal mulai dulu dari item attack, ke item magic, sama item defense ya. Kita mulai dulu dari item attack. Pertama, yang bisa di combo-in itu adalah ini guys. Heptasis, itu di combo-in sama item-item yang damage-nya sakit, tapi bukan yang attack speed. Maksudnya gimana bang? Contohnya kayak apa? Kayak Endless Battle, ataupun kayak misalnya BOD, Hunter Strike. Paling enaknya sih digabungin sama Hunter Strike guys. Kenapa? Karena 2 item ini punya item penetration. Ya, ditambah pake BOD, mantep juga. Mau pake Endless juga mantep. Terakhir, kalo ngeliat tim musuhnya beli item physical defense, ya boleh kita pake namanya Malafikror. Satu lagi slotnya buat sepatu. Nah, ini udah sakit banget buat damage physical brother. Dan ini sebenernya di combo-innya lebih mantepnya buat yang mengandalkan basic attack pertama yang damage-nya sakit. Contohnya apa bang? Misalnya kayak Saber, itu kan kalo kalian ultimate masih ada basic attack sekali kan pas lagi turunnya. Abis itu kayak Chow, punya pasif juga dari basic attack. Abis itu kayak Yin, gitu ya. Jadi kalo pukul yang pertamanya itu sakit, dari skill maupun pasifnya, dari basic attack, bisa pake namanya combo kayak begini guys. Nih. Bentar. Oh, sorry guys. Kalo, jangan nih kalo dia ada darah putihnya, ini guys. Demikian magical nih. Udah ya, kita udah ilangin shield kita. Liat peme kita sekali basic attack. Satu, empat, tiga, sembilan. Itu buat basic attack biasa ya. Kalo kalian mungkin pake hero Chow yang bener-bener, ya, heronya physical. Pake Saber, pake Yin yang bener-bener physical. Mungkin damage-nya bisa sampe dua ribuan atau lebih. Ini juga gue pake emblem magical, jadi ya, gak bakal terlalu sakit lah. Oke, ini adalah combo buat yang basic attack pertamanya sakit. Jangan lupa pake skill, brother, soalnya Endless Battle ini, pasifnya bakal ke-trigger kalo kalian pake skill. Misalnya kalian pake skill satu gini, terus basic attack. Tuh, lihat. Ada pasif yang warna putih, itu dari si Endless Battle-nya. Atau kalo gak keliatan ya, gue taruh dua bot disini. Gue pake skill satu ke dia. Nih, gue basic attack ke dia. Ada damage yang warna putih. Gak keliatan bang, sekali lagi dong nih ya. Sekali lagi ya. Damage yang warna putih tuh. Keliatan ya. Oke. Itu buat item yang basic attack pertamanya sakit. Kedua, kita bakal main hero-hero yang mengedalkan attack speed. Buat patch kali ini, hero-hero yang mengedalkan attack speed, itu biasanya di-comboin sama item begini guys. Corrosion, DHS, dan juga Godelstaff. Ada juga beberapa hero mungkin kayak Kari. Mereka belinya yang namanya itu adalah in dulu, Godelstaff dulu, baru beli yang namanya DHS. Sebenernya banyak ya guys, kalian bisa pake hero-hero yang jarak deket maupun jarak jauh. Cuma kalo jarak jauh kayak MM ya, itu biasanya ntar bakal beli yang namanya ION, buat pertahanan fisikalnya. Terus beli yang namanya Atena, buat pertahanan medikal. Satu lagi itemnya itu adalah sepatu guys. Kalo kayak gini, itu udah gila sih guys, tuh liat. Ini gue pake canggih ya brother, kalo kalian pake hero-hero yang attack speednya cepet, mungkin kayak Melisa, Moskov, ataupun Kari gitu ya. Itu bakal lebih cepet lagi. Apalagi kalian pake emblem MM, ataupun Inspire. Bakal lebih mantep lagi guys. Oke berikutnya nih, kita bisa komboin juga tadi guys, kalo kalian main attack speed tadi, bisa dikomboin sama yang namanya item khas cloud. Supaya penambahannya lebih cepet. Sebenernya dari DHS juga udah cukup nambahin ya. Nih, dari DHS sama WN udah cukup nambahin. Cuman kalo kalian pake Batrix, itu mungkin boleh ditambahin has cloud, biar penambahannya lebih cepet. Nih ya, kalian perhatiin. Penambahannya tuh udah cepet guys. Cuman kalo pake has cloud memang bakal lebih cepet. Kita gak bisa buang lah guys. Gitu ya, jadi kalo hero-hero kalian attack speed, mau dikomboin sama has cloud, biar lebih cepet penambahan darahnya, boleh-boleh aja. Silahkan. Ditambahin Windwalker juga boleh gak bang? Boleh-boleh aja, terserah kalian kalo kalian pengen. Cuman, Windwalker ini perlu kalian ngetahui, dia gak nambahin damage di atributnya. Dia cuma punya pasif, yaitu menambahkan magical damage kepada tim musuh sebesar segitu ya. Kalian bisa baca sendiri. Oke, berikutnya kita kombo yang kritikal. Kombo yang kritikal biasanya digabungin sama text speed, cuman tanpa yang namanya golden stuff. Misalnya kalian pake yang namanya fury, kayak begini. Dikomboin sama ini. Dikomboin sama ini. Dikomboin sama ini mungkin, ini mungkin, ini mungkin bebas. Yang penting dikomboinnya tuh dua ini guys. Ini, ini sama ini. Kalo kalian pake tiga item ini, itu kritikalnya sering banget buat keluar tuh liat ya. Kritikal, 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 kritikal. Cuman sebenernya buat kritikal sekarang ini brother ya, itu udah kalah pamor brother. Kalah pamor sama yang namanya item tadi. Yang gue jelasin. Ini, ini, sama ini. Soalnya tiga item ini, ini lagi OP banget di patch kali ini kalo digabungin. Item kritikal ini mungkin bisa jadi opsi yang selanjutnya. Kalo yang memang tim busi itu tipis-tipis semua. Kalo yang lawan hero tipis, memang bakal lebih sakit pake build yang kritikal dibanding build yang ini, ini, sama ini. Tapi tetep sakit sih guys nih. Ya, contoh ya. Gue taro Layla. Kalo gue kritikal nih liat. Empat kali basic attack ya. Kalo gue pake corrosion, DHS sama ini. Liat. Tiga, empat, lima. Lima kali basic attack, baru hilang. Jadi kalo buat lawan yang tipis-tipis, ya mendingan pake yang tadi ya, kritikal. Cuman saran dari gue ya, buat patch kali ini, mending ini, ini, ini. Soalnya kan di tim busu ada dua atau tiga hero tebel kan biasanya kan. Kalo kalian pake kritikal doang, takutnya kurang habisan nembusin damage ke tim busu. Apalagi tim busu beli yang namanya blade armor. Itu bakal mantulin damage kalian, ditambah kalian juga damage kritikal bakal berkurang. Karena kena pasif dari blade armor. Gitu brother. Semoga dipahamin. Oke, berikutnya itu kombo buat yang jalan cepet brother. Jalan cepet sebenernya itu ada di ini guys. Ada di... Terima kasih telah menonton! 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 Ini... Terima kasih telah menonton! Tuh guys! Terima kasih telah menonton! 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 korea putih juga keluar tuh, damage nya 5.500 gitu brother ya ini buat hero-hero pick of boleh pakai begitu kalau kalian pengen pakai yang namanya concentrated energy juga boleh ya buat nambahin darahnya cuman gua gak begitu sering pakai concentrated energy karena menurut gua, damage nya biasa aja dia cuma gunanya itu nambahin darah pas kalian nge-kill ataupun memberikan tambahan darah pas kalian ngeluarin magical attack dan kalo gua sih kalo udah sekarat balik guys udah gak terlalu bar-bar banget ya kecuali kalian bener-bener bar-bar boleh lah digabungin sama yang namanya ini juga gak apa-apa oke berikutnya di item defense nah kalo buat item defense ini sebenernya liat dulu guys team musuh yang sakit damage nya apa kalo yang sakit damage nya physical, belinya physical defense yang sakit damage nya itu magical, belinya magical defense yah, kalo mau di combo-in yang paling keras guys sebenernya tiga ini nih queeras gabungin sama ini gabungin sama ini kenapa tiga item ini? karena tiga item ini bisa di-stack kalo mau lebih keras lagi pakai sepatu ini jadi gini guys kalo yang begini ini keras banget nih, anti-queeras tuh kalo ketika diserang oleh skill mengurangi physical attack lawan sebesar 8% dapat di-stack hingga tiga kali kemudian brute force juga sama setiap kali kalian menggunakan skill dan juga basic attack akan memberikan tambahan physical defense dan juga magical defense jadi lebih keras maksimal hingga 5 stack kemudian dari radiant armor juga ada pasifnya nih menerima magic damage memberikan 5-8 magic damage reduction selama 3 detik maksimal hingga 6 stack jadi kalo kalian memberikan damage terus-terusan pakai skill terus-terusan kemudian juga kena damage terus-terusan kalian bakal lebih keras gua suka banget gabungin tiga item ini kalo gua main kajak ntar kalo dibutuhkan bisa beli item defense lainnya mungkin kayak immortal blood armor dominance ice ataupun oracle gitu ya kalo kajak mau full lifesteal bisa begini guys full regen gitu ya, boleh tapi sebenernya gak buru oracle ya bisa pakai ini aja guys gak masalah pokoknya kalo mau paling keras tiga begini digabungin sisanya item yang lain cuman perlu kalian inget tiga item ini perlu di stack, brother biar lebih keras kalo kalian gak bisa dapetin stacknya ya gak bakal crash biasa aja Bang, gua pengen yang item tersakit buat hero tank gimana bang? sebenernya kalo tersakit bisa cuman perlu kalian ketahui namanya hero tank ya sesakit-sakitnya tank gak bakal melebihi hero-hero kayak marksman, mage, ataupun yang lainnya dia bisa nyicil cuman gak se-gede itu damagenya kalo mau paling sakit paling begini guys kalian pakai dua gini abis itu pakai ini nah, tiga item ini itu memberikan damage tambahan kepada tim musuh jadi kita bisa nyicil dari tim musuh lebih tinggi lagi misalnya kayak gini ya gua pakai skill 2 terus gua bisa ke-attack tuh ada damagenya warna putih itu dari si thunder beltnya disini juga ada tambahan damage nih kalo kalian baca damage yang keluar itu bakal damage yang magical cuman kita bakal ilangin dulu ya kayak gini nih, gua pakai skill dulu terus gua basic attack nih tuh damage physicalnya dari basic attack gua damage magicalnya dari si twilight damage warna putih ya itu damage ya dari thunder belt kalo kalian dapet-dapet sama tim musuh tuh jadi ya tinggal kalian begini tuh damagenya ada tiga sama ada dari si ininya nih ke peselamatnya kalo kalian pake kufra gitu ya sebenernya jujur bakal sakit banget guys kalo pake tiga item ini digabungin ditambah pake yang konkursif blast terus kalo pake bright armor kalo tim musuhnya mau nyerang balik kalian bakal dipantulin terus pake yang namanya Athena mungkin ataupun radian buat tahan medical defense-nya buat tahan medical attack-nya itu udah enak banget sih cuman ya memang kalo buat tank fokusnya sebenernya ya bukan buat damage yang sakit tapi buat tbn team kalian dan juga cover maupun setup gitu terus kombo-kombo buat yang hyper sebenernya mirip-mirip ya hyper tank mereka beli kursi helmet kemudian mereka bakal beli brute force kemudian queera sekolah ga yang namanya ini atau ga beli tekanamor ini digabungin sama ini gitu ya gitu brother kemudian kemudian ada kombo yang bisa digabungin guys yaitu adalah black armor sama dominus ice di video kemarin gua bilang kalo si black armor ini ga boleh digabungin sama dominus ice bukannya ga boleh ya ga begitu maksimal kalo digabungin cuman memang di beberapa kondisi diperlukan yang namanya gabungan ini guys misalnya kalian ngelawan batrix dan juga ada musuhnya itu pake lapu-lapu kalo kalian pake blade armor doang lapu-lapunya bakal gede banget lifesteelnya atau spell farmnya kalo kalian pake dominus doang si batrixnya ga ada pemantulan damage jadi dia nembak pake dreaded tuh ga mati-mati jadi memang di beberapa kondisi boleh digabungin kayak begini terus pakein satu lagi buat item magical defense ya brother jangan physical defense semua kayak begini misalnya terus gabungin ini sama ini juga ga masalah kita pake oracle gitu bebas guys udah itu doang sih guys oh buat yang lifesteel boleh buat yang lifesteel ya buat yang lifesteel itu pake ini guys oracle kemudian sayap satu lagi biasanya bloodlust X ini buat hero-hero factor ya biasanya misalnya pake lapu yuzong kalit cuman yuzong ga perlu bloodlust X sih paling lapu kalit apalagi guys yang butuh bloodlust X banget oh taris lah butuh itu kalo kalian pengen main yang full lifesteel full spell farm boleh kayak begini digabungin sama yang namanya oracle ntar digabungin sama yang namanya oracle gabungin sama yang namanya queen swing terus gua biasanya gabungin lagi sama yang namanya tuh good force buat pertahanan gua dari magical maupun physical terakhir gua liat yang sakit yang sakit dmgnya apa kalo yang sakit dmgnya physical gua bakal beli anti kuras yang sakit dmgnya magical gua bakal beli antara radian kalo engga ini ini biasanya gua pake buat hero-hero offline yang namanya itu cuma nebein ke tim kalian butuh tb lah jadi satu bloodlust sisanya item defense kalo gua mau main sedikit dmg biar lebih sakit gua biasanya pake yang namanya ini guys tambahannya fury hammer dulu gua tambahin di item kesini biasanya fury hammer terus ga gua jadiin sampe item gua jadi semua kalo item gua udah jadi kayak begini baru gua gabungin ataupun jadiin ke hundred strike ini biasanya gua pake buat culik-culik hero belakangnya kalo gua pake lapu pake terisla gua pake 2 item attack misalnya mau nyulik batrix mau nyulik karinya yaudah gua pake 2 item attack ini gua hancur belakang langsung gua all in oh item attack ada yang kelewatan guys buat yang ngandelin basic attack kayak cloude badang itu enak digabungin ini sama ini cuman memang ya karena ini lagi OP ya gabungin aja guys sama ini jadi lebih mantep gitu oke kemudian buat offline-offline yang cuma beli 1 item attack kayak misalnya hunter strike doang misalnya itu kayak D-Roth kayak Arloth dan juga semacamnya boleh kayak gini 1 hunter strike sisanya item defense kayak oracle kemudian brute force abis itu pake sayap pake apapun tergantung di musuh yang sakit dia pake apa kalo kalian pengen gabungin jadi 40% cooldownnya boleh-boleh aja misalnya pake sayap jadi 10% 20, 30, 40 jadi skill-skill kalian bakal lebih cepet cooldownnya ya satu lagi bebas lah kemudian kalo kalian itu offliner damage ya offliner sama kayak pake D-Roth kayak pake Arloth cuman tugas kalian lebih bikin sakit ke tim musuhnya ataupun hypernya hyper tank kemudian romernya romer tank dan tim kalian kurang damage kalian bisa pake 2-3 item attack kayak misalnya hunter strike digabungin sama Brothlass sama Yertasis atau digabungin sama War X juga gak apa-apa kalo kalian pengen cuman ini agak bertolak belakang cuman kalo kalian pengen ya silahkan aja kalo mau kayak gini juga oke mau kayak gini juga oke sisanya item defense kayak begini ataupun begini terakhir item kombo buat yang pengen skill terus-terusan dan juga damage nya ada itu bisa pake sepatu kayak begini brother nih magic shoes kemudian kalian beli clock beli buku beli yang namanya itu adalah lighting terangkaian nah dengan 3 item ini kalian udah mendapatkan 45 cooldown reduction kemudian bisa pake holy bisa pake ini atau bikin item defense kayak misalnya immortal ataupun kayak misalnya itu adalah winter juga gak apa-apa jadi kalo kayak gini tuh kalian bakal dapet pasif dari lighting sama clock nya kemudian cooldown nya juga cepet jadi skill kalian bakal lebih cepet buat kepake misalnya apa bang kayak misalnya lilia bisa pake buat kayak begini kemudian juga saffier abis itu valentina varamis yang memang mereka itu butuh cooldown dan juga butuh yang namanya damage yang sakit kalo mau pake sepatu penet boleh gak bang boleh-boleh aja pake sepatu penet biar lebih sakit terus kalo kalian ngerasa pengen cooldown 45% dan butuh pertahanan ya kalian bisa pake yang namanya brute force atau gak nambah yang cooldown lagi pake anode juga gak apa-apa oke hello brother jadi segitu aja ya buat episode kali ini kurang lebihnya gue minta maaf kalo kalian masih punya pertanyaan bisa kalian tanya di kolom komentar ntar gue bakal jawab oh iya tadi yang heptasis terus endless ini itu buat hero nyulik-nyulik ya nyulik-nyulik buat yang di atom physical kalo yang tadi yang di atom magic yang endless eh bukan endless yang shadow twin blood digabungin sama yang namanya kalamity itu buat hero nyulik-nyulik di hero magical oke segitu aja jangan lupa di like subscribe sama di share bye-bye guys bye-bye 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 selamat menikmati